Yang lima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan pihaknya melalui dan puspom TNI telah mengerahkan Satgas Polisi Militer TNI untuk mendampingi prajurit TNI yang bertugas di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yudo mengatakan telah menyampaikan kepada Pangdam, Pangarmada, dan Lantamal, dan Danrem di sana bahwa tugas prajurit TNI di Pulau Rempang adalah untuk melakukan perbantuan kepada Polri. Ia mengatakan tidak ingin ada prajurit TNI yang melakukan provokasi ataupun memiliki lahan-lahan ilegal di Pulau Rempang tersebut. Sudah dari awal kita beri, sampaikan pada Pangdam maupun Pangarmada, Danlan Tamal, Danrem di sana bahwa TNI yang di sana sifatnya adalah perbantuan kepada Polri, kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023. Kemarin kan sudah dilaksanakan, termasuk POM TNI juga kita turunkan jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat di sana. Terlibat mungkin, apa namanya, provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kita beri imbauan, dan kemarin sudah saya sampaikan dan Puspom juga sudah mengirimkan pasukan tim gabungan untuk Satgas POM TNI di sana, sambung dia. Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD sebelumnya juga telah meminta aparat penegak hukum dan keamanan untuk hati-hati dalam menangani kasus di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Mahfud Usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Oleh sebab itu saya berharap kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan supaya berhati-hati menangani ini, kata dia. Selain itu Mahfud juga minta aparat mensosialisasikan kesepakatan pada tanggal 6 September antara Pemda, Pengembang, DPRD, dan masyarakat. Ia mengatakan masalah hukum konflik lahan tersebut sebenarnya sudah selesai. Pada tahun-tahun 2001 sampai tahun 2002, kata dia, telah diputuskan adanya pengembangan kawasan wisata di pulau-pulau yang terlepas dari Pulau Induknya, salah satunya Pulau Rempang. Pada 2004, kata dia, kemudian ditanda tangani kesepakatan antara Pemda atau BP Batam dengan pengembang atau investor untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut. Hanya saja, lanjut dia, sebelum kesepakatan tersebut dijalankan sudah dikeluarkan lagi izin-izin kepada pihak lain. Demo soal Pulau Rempang di BP Batam diketahui berakhir icu hingga membuat puluhan polisi mengalami luka-luka. Panglima TNI Laksamana Yudho Margono siap mengerahkan pasukan untuk membantu Polri mengatasi permasalahan di Pulau Rempang. Yudho Margono juga meminta polisi militer TNI untuk terjun ke lapangan untuk memastikan tidak ada oknum prajurit yang terlibat dalam aksi anarkis apapun alasannya. Hal itu disampaikan oleh Yudho Margono di Mabus TNI pada selasa 12 September 2023. Menurutnya, tak menutup kemungkinan terjadi aksi provokasi atau ada kepentingan prajurit TNI yang menguasai lahan di Pulau Rempang. Ia juga menambahkan dan Pus POM juga sudah menyerimkan pasukan tim gabungan untuk Satgas POM TNI di Batam. Diketahui saudara, aksi demonstrasi di depan kantor BP Batam diwarnai aksi anarkis masa yang menolak relokasi warga Pulau Rempang. Untuk aksi anarkis tersebut, sebanyak 26 anggota kepolisian dikabarkan terluka. Sementara itu, 43 orang masa demonstrasi ditangkap polisi akibat aksi pelemparan batu. Sehingga tidak terkesan proses hukum di militer ini lambat. Ya untuk demo, ya itu tadi memang saya perintah untuk menahan diri. Tapi kalau saya melihat kemarin, apa namanya, demonya seperti itu, itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis. Istilahnya, orang sudah diem, diambilkan matu, terus dicuduk di depannya. Ini kan sudah kayak orang lagi kayak bunuh hewan itu, kayak orang bunuh hewan pakai batu pede langsung dilemparkan kayak gitu. Ya kalau sudah seperti ini, sebenarnya anarkis gini, alat tameng dan sebagainya tadi. Tapi karena di situ, supaya tadi, apalagi tadi yang demo, bukan orang-orang sebenarnya, bukan menuntut tanda orang situ, justru malah orang luar yang datang. Ini berarti sudah sampai ke, sebenarnya sudah masuk ke ranah pidana. Nah, ya kalau memang seperti itu, ya nanti kita berikan, saya tidak memberikan itu karena saya khawatir. Anak-anak ini mindset-nya berubah nanti. Kembali lagi ke Pak, seperti sudah baru Pak. Kita justru yang di depan mau bawa tameng dan penerungan itu, ini kan sebenarnya tugas kepolisian. Ketika kepolisian tidak mampu, baru TNI yang maju. Nah, saya melihat kemarin itu, ya mampu, tapi mampu Pak menengai, terus dikepukin menengai, atau memang, apa namanya, ketumanya. Jadi saya lihat kan, dia bertahan saja kan, dengan di atas melumpuk jari satu, nah sementara ini yang pendemonya ini, bapak batu besar-besar itu Pak, dilemparkan kayak, kayak ngelempari itulah, bukan ngelempari, ngelempari itu ya. TNI-nya lebih dari masyarakatnya itu satu orang, meeting satu itu kan. Iya kan, TNI-nya mama, masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan seribu. Satu, meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, debating aja satu-satu gitu. Tahu, debating. Panglima TNI laksamana Yudo Margono Murka melihat aksi anarkis demonstrasi di BP Batam soal Pulau Rempang. Ia merasa aksi anarkis tersebut sudah melewati batas karena tampak aksi demo melempar batu ke arah polisi. Yudo juga merasa heran karena polisi diam saja saat dilempari batu besar dan tak melakukan apapun. Meski begitu, Saudara Panglima TNI meminta anggotanya untuk menahan diri dan hanya akan dikerahkan bila kepolisian tak dapat menanggulangi kericuhan. Untuk aksi demonstrasi yang ricuh pada Senin 11 September lalu, kaca di gedung LAM Batam pecah. Bahkan hingga selasa 12 September 2023, tampak belum ada perbaikan terhadap kaca-kaca yang pecah akibat aksi demonstrasi yang sempat ricuh. Sekretaris LAM Batam Raja M. Amin mengatakan penyebab kaca di gedung itu pecah karena ada tembakan gas air mata ke dalam gedung. Pantauan di lapangan, Saudara ada dua kaca berwarna hitam yang jebol di bangunan bertingkah tersebut. Ada juga yang retak layaknya bangunan usang. Ya untuk demo, ya itu tadi memang saya perintah untuk menahan diri. Tapi kalau saya melihat kemarin, apa namanya, demonya seperti itu, itu sudah bukan demo lagi, itu sudah anarkis. Istilahnya orang sudah diem, manumat sih, diambilkan watu, terus dicuduk di depannya. Ini kan sudah kayak orang lagi kayak buruk.